Assalamualaikum Wr Wb kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rotary encorder dimana rotary encorder itu ada dua ada yang tipe absolut dan relatif yang saya gunakan disini tipe relatif yang umum digunakan disini ada program Arduino untuk membaca button dan arah putaran dari rotary encorder ditampilkan ke serial monitor boot rate nya 9600 seperti ini terlebih dahulu kita pilih Arduino saya menggunakan Arduino Nano ATmega 168 terus setting port nya di com18 lalu kita tinggal upload sambil menunggu upload selesai saya akan perlihatkan disini rotary encorder dengan Arduino Nano di sini disini jenisnya yang saya gunakan yang ini setelah di upload disini don't upload bentuknya rotary encorder nya seperti ini bentuknya seperti ini saya fokus dulu disini ada clock DT SW SW ini sweet DT dan clock plus dan min 5V tegangannya untuk output nya ada output S SW SW itu ada ada di port 5 untuk output A itu ada di 6 A itu yang clock dan DT ada di nomor 7 DT di nomor 7 seperti ini DT clock nya ada di nomor 6 clock nya 6 DT nya 7 seperti ini untuk tegangannya sendiri tegangannya di 5V lalu ground belakangnya bentuknya seperti ini ini tipe yang relatif disini untuk pin sweet ini di pull up kalau untuk clock dan DT itu tanpa input pull up resistor pull up maksudnya disini jika sudah kita tinggal buka serial monitor jangan lupa di setting terlebih dahulu boot rate nya ke 9 600 nah disini jadi ketika tombol disini saya pencet ini ada button switch nya yang tipe relatif yang jenis seperti ini jadi ketika saya pencet button 0 button 1 jadi ketika saya lepas button nya berlogika 1 ketika saya pencet 0 dan ketika saya lepas 1 jadi dia aktif low ketika saya pencet 0 ketika saya lepas 1 untuk arah putar disini saya akan putar ke kanan dari posisinya saya sekarang jika dihadapkan sejajar dengan kamera saya akan putar ke kanan seperti itu posisi disini kenapa kalau ada min kabel jumper disini kan goyang itu mempengaruhi pembacaan arduino saya akan coba lagi dia min kalau putar ke kanan min disini menurutkan 21 22 minus sampai minus 40 posisinya kalau diputar ke kanan ketika saya putar ke kiri dia akan berkurang sekarang min 30 disini kan ada double soalnya putaran yang saya lakukan tidak begitu cepat sehingga lebih cepat program programnya yang lebih cepat ketika menjalankan program yang sudah saya buat saya akan putar ke kiri sampai jadi plus kalau ke kiri plus seperti itu untuk mutarnya apa hasil pembacaan putaran plus atau min itu bisa disetting di program sebenarnya disini tergantung kita aja yang buatnya bisa dimodif lah untuk programnya itu saya tekan tombol tombolnya disini saya tekan dotari encordernya maka button 0 ketika saya lepas 1 bisa double itu tidak masalah yang penting pembacaan di program ini main di program nanti anti boncing namanya biasanya kalau bottomnya double kayak gini putar ke kanan dia akan turun seperti itu akan turun sampai ke 8 kalau saya putar ke kiri berlawanan arah jarum jam akan bertambah nilainya counter up yang kiri ini counter down akan turun mudah begini aja sebenarnya cara memprogram dan menggunakan rotary encorder ini sekarang tinggal kita aja mau di outputkan ke motor buat nentuin arah putar motor kanan atau kiri bisa motor stepper servo maupun motor DC tergantung kita aja yang ingin dibuat apa ya mungkin sekian untuk cara menggunakan rotary encorder menggunakan Arduino nano 168 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati